Para bakal calon wali kota Surakarta bersaing ketat untuk mengumpulkan suara jelang pilkada mendatang. Gibran Teguh memperkuat diri dengan sekolah kepartaian, sementara pasangan Bajo terus berkonsolidasi dengan para pendukungnya. Berbagai persiapan dilakukan para bakal calon untuk mengumpulkan suara jelang pilkada Surakarta akhir tahun mendatang. Pasangan Gibran Teguh memperkuat diri dengan sekolah kepartaian dan pelusukan bertemu dengan warga. Mereka optimis akan memenangkan pilkada dengan target suara 85 persen. Ini kan banyak sebagian karena kita untuk menurunkan Mas Gibran kepada seluruh jajaran struktur partai. Di lima PAC. Dengan kehadiran Mas Gibran, kemudian antusiasme warga, kita kira di atas 85 persen. Sementara pasangan Bajo Wahyono dan Efek Suparjo berkonsolidasi dengan masyarakat yang tergabung dalam tikus PT Hanoto Baris untuk mempertahankan suara menjelang pendaftaran. Konsolidasi, supaya suara-suara yang dukungan itu yang sudah ada sekarang ini kita tingkatkan. Jadi mungkin kita datang kembali dan kita tetap menerapkan sekasor, sedapur, sesungguh. Sehingga nanti dari jumlah dukungan yang sudah ada, sekitar sekarang sudah ada 70-an ribu, kita terapkan sekasor, sedapur, sesungguh, kita lipat gandakan. Sehingga nanti kita memang menargetkan suara 220 ribu. Pasangan independen ini menargetkan memperoleh 220 ribu suara dalam pilkada mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septi Antoro, ANews melaporkan.